Halo semuanya selamat pagi selamat siang selamat sore kali ini kita akan berbagi tips teman-teman tips lagi dari kita channel Deusproject kali ini adalah tentang 10 cara merawat ikan di aquarium dengan benar ya teman-teman kita dari tim Deusproject ini punya ikan loh teman-teman ya ikannya seperti di video ini teman-teman kali ini kita akan berbagi 10 tips apa saja cara memelihara ikan di akwarium teman-teman perlu tahu bahwa memelihara ikan di akwarium itu tidak sekedar mengisi air dan makanan saja tapi ada beberapa jenis ikan yang harus dirawat dengan pengaturan suhu dan tingkat keasaman air yang stabil ya seperti ikan-ikan yang sedang kita lihat ini teman-teman teman-teman yang baru tertarik ini harus melihat tips kali ini dari kita ya yang pertama adalah teman-teman siapkan akwarium dengan ventilasi udara yang cukup ya ini teman-teman jadi teman-teman harus menyiapkan ventilasi jangan akwariumnya itu ditutup di atas itu sampai dengan alasan biar ikannya nggak lompat itu sebenarnya salah teman-teman karena jika ikan bertambah usia itu sebenarnya lebih butuh lagi oksigen ya daripada ikan yang waktu masih kecil sedangkan ada beberapa ikan yang cenderung kuat dengan oksigen yang rendah seperti ikan cupang seperti itu teman-teman kita lanjut yang kedua yang kedua adalah pilih jenis ikan yang tepat ya teman-teman harus mengetahui ikan apa yang harus teman-teman persiapkan karena akan saat berubah jadi besar juga butuh tempat yang lebih besar jadi besar kecilnya akwarium juga teman-teman harus tahu terus yang ketiga teman-teman isi batu zeolit secukupnya ya teman-teman batu ini gampang banget ditemukan banyak yang jual di toko akwarium batu zeolit ini teman-teman mampu menjernihkan air dan mengikat bakteri eustasia coli agar lebih sehat untuk ekosistem ikan di akwarium tanpa batu ini mungkin saja akwarium kamu akan lebih mudah kotor ya teman-teman tapi jika ada batu ini akan lebih cepat jernih ya dan ikan juga akan lebih bahagia istilahnya ya tidak stress terus kita next yang berikutnya adalah isi air bersih tanpa klorin dan kaporit jadi teman-teman kalau bisa jangan menggunakan air pam atau ledeng ya karena ini biasanya dari pam itu udah diisi ada kandungan kaporit dan klorin ini tidak baik untuk ikan jadi teman-teman harus menggunakan air yang murni ya misalnya air sumur atau terus teman-teman yang berikutnya adalah jaga suhu dan pH tetap stabil teman-teman pH itu adalah power of hidrogen jadi teman-teman juga harus mengatur tetap stabil pada di angka 6,8 sampai 7,5 tergantung jenisnya akan kita pelihara jika tingkat asam dan masyarakat tersebut tidak seimbang maka malah bisa membuat tubuh ikan itu menurun dan mudah mati teman-teman terus berikutnya adalah suhu teman-teman ya air yang berada dalam akwarium itu dipastikan berada di suhu 27 sampai 28 derajat celcius terus teman-teman berikutnya adalah hindari sinar matahari dan jangkauan anak ya walaupun emang kita kalau punya anak pasti seneng ya ngeliatikan tapi sebisanya hindari jauhkan dari jangkauan anak pokoknya sampai nggak bisa anak itu menyentuh permukaan air gitu ya hmm terus berikutnya adalah sinar matahari teman-temannya sinar matahari ini juga kita harus mengatur harus dihindari ya karena kalau ada sinar matahari yang secara langsung masuk ke akwarium ini akan membuat akwarium mudah kotor oleh karena akan menimbulkan lumut dan ganggang hijau ya oleh sebab itu teman-teman tolong diatur tata letak akwarium agar teman-teman akwarium itu tidak mendapat paparan sinar langsung dari matahari next berikutnya teman-teman rutinlah membersihkan akwarium menjaga tanki nya itu ya akwarium itu adalah ini hal yang sangat utama akwarium yang kotor akan membuat tidak cantik dan dapat membahayakan kehidupan ikan yang ada di dalamnya teman-teman pastikan melawan monitoring melakukan kontrol pada semua bagian akwarium tetap bersih dan sehat tidak ada lumut ya teman-teman ketika teman-teman ingin mengganti air akwarium sangat digantikan menggantinya hanya 2-25% jadi misalnya dalam akwarium itu 10 liter itu teman-teman yang diganti itu bukan separohnya teman-teman tapi 25% saja yang 75% itu adalah air yang tetap disitu terus kenapa ini perlu karena untuk menjaga pH tetap stabil di angka yang sudah disebutkan tadi kita next berikutnya yaitu hindari memberi makan ikan secara berlebihan ya teman-teman kalau ikan itu kalau kita beri makan itu pasti akan selalu lapar ya seperti kita kalau memelihara ayam tidak ada kenyangnya demikian juga dengan ikan kita gak usah khawatir ikan itu akan mati kelaparan yang penting teman-teman cukup memberi makan 1 kali per hari itu sudah cukup untuk ikan hias peliharaanmu jangan memberi makan atau kebiasaan membiasakan porsi yang lebih dari yang dibutuhkan ikan jadi misalnya ikan butuh hanya makan pelet misalnya 10 biji ya teman-teman kasih saja 10 biji jangan melebihi dari porsi yang dibutuhkan iklan tersebut terus teman-teman sebaiknya kasih makan itu sedikit demi sedikit ya jangan langsung jor-joran banyak karena bisa membuat aquarium itu cepat kotor dan dapat mencemari dan jenis-jenis makanan teman-teman ya seperti pelet itu juga ada beberapa itu ada kandungan kimianya juga kita harus pastikan tidak menimbulkan kegangguan di ekosistem dari ikan ini terus kita next berikutnya yaitu mengelola cahaya di dalam dan di sekitar aquarium salah satu hal ini penting teman-teman kita harus memelihara cahaya itu tidak terlalu terang ataupun terlalu gelap teman-teman jika teman-teman memiliki lampu pada aquarium untuk melihat ikan sebaiknya teman-teman mengatur jumlah cahaya itu setiap harinya tidak terlalu banyak maupun tidak terlalu sedikit cobalah menempatkan jauh dari sinar matahari secara tapi terdapat sinar juga secara tidak langsung dari sinar matahari itu terus kita next yang berikutnya teman-teman yaitu buatlah lingkungan aquarium yang menyenangkan bagi ikan jadi teman-teman pastikan meliharaikan itu teman-teman mendekorasi dengan aqua space membuat akwar kolam itu seperti alam sungguhan dari ikan ya seperti batu alam, pohon bongse, fauna, keong, udang-udangan selain itu bagus untuk ikan membuat bahagia ikan itu juga bagus untuk kita sebagai pemilik ikannya pemilik aquariumnya itu sebisa untuk menghindari kita dari stress oke teman-teman itulah 10 cara merewat ikan agar tetap sehat cantik dan berumur panjang teman-teman yang mau mencoba meliharaikan seperti itu tadi tipsnya kita bertemu di tips-tips lain seputar ikan seputar apa saja rumah tangga seputar kesehatan dan lain-lain kita bertemu di video berikutnya sampai jumpa dan dadah